Jika mendirikan peternakan setelah permodalan cukup kemudian yang dipersiapkan adalah bangpakan dan bangunannya kemudian ternaknya seperti ini maka dipastikan keberhasilan teman-teman itu mendekati 100% Tinggal keilmuan dan perawatan saja jadi silahkan dicoba dengan sistem Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel Kali ini kita akan membahas bagaimana untuk menghindari peternakan yang kita kelola menghadapi kerugian Jadi cara menghindari kerugian itu ada step-stepnya ada tahap-tahapannya juga ada caranya Nah jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan bantu subscribe like comment and share tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video Jadi teman-teman tahapan yang harus dipersiapkan oleh teman-teman saat teman-teman ingin mendirikan sebuah usaha peternakan Untuk skala usaha ya bukan sampingan tapi untuk skala usaha yang dimana ini dijadikan sebagai usaha utama Jadi yang pertama harus dipersiapkan oleh teman-teman adalah permodalan Nah jika teman-teman ukuran model sudah cukup sudah mencukupi maka teman-teman yang harus dipersiapkan adalah keilmuan Nah keilmuan ini nanti akan menentukan seberapa berhasilnya teman-teman dalam menjalankan usaha peternakan tersebut Keilmuan bisa didapat dari mentor atau dari senior atau dari teman dari tetangga atau dari medsos bisa dari youtube dan lain-lain Nah itu untuk keilmuan dan itu bisa dipelajari semua ya bisa dipelajari semua dan ilmu bisa di upgrade setiap hari Setiap teman-teman berkunjung ke peternakan-peternakan besar yang dimana teman tinggal gitu Kemudian yang harus dipersiapkan adalah bank pakan Nah bank pakan inilah yang nantinya akan presentasinya akan menentukan keberhasilan sangat besar Bisa dikatakan kebutuhan bank pakan ini atau kebutuhan pakan ini yang bisa menentukan keberhasilan teman-teman melebihi 50% Jadi 50% yang keberhasilan itu terletak di bank pakan atau persediaan pakan Setelah teman-teman sudah mempersiapkan Yang pertama kemudian yang kedua dan yang berikutnya adalah teman-teman harus mempersiapkan yaitu kandang Nah kandang ini juga harus sesuai spek harus sesuai tujuan teman-teman ingin mendirikan peternakan dengan sistem apa Baik itu breeding apakah fattening Nah seperti itu tuh Jadi ya harus jelas tujuannya Kalau mau breeding maka sistem kandangnya pun beda Kalau mau fattening ataupun penggemukan kandangnya pun modelnya beda Nah ini harus teman-teman pelajari dahulu Kalau teman-teman sudah memiliki kandang sebagai persinggahan kambing atau ternak Nah teman-teman kemudian bisa persiapkan kambingnya atau ternaknya Nah disini teman-teman di ternak ini akan menentukan seberapa bagus bibit yang kita beli Kemudian kalau teman-teman ingin memiliki indukan yang bagus Teman-teman bisa memilih ciri-ciri sebagai berikut Jadi silakan cari indukan yang ambingnya atau kantung susunya itu besar Putingnya tidak terlalu panjang Kemudian tulangannya besar Nah apalagi teman-teman bisa membeli bibitan yang sudah membawa anak Nah dengan teman-teman membeli bibitan atau indukan yang sudah membawa anak Atau bunting Itu nanti teman-teman akan mengetahui kualitasnya seperti apa indukan yang teman-teman beli Kalau biasanya teman-teman membeli indukan yang sudah membawa anak satu atau dua Maka nanti yang berikutnya akan dominan beranak satu atau dua Itu kebiasaan seperti itu Ini adalah ilmu titen Tidak baku ya teman-teman ya Jadi kalau emang biasanya itu indukan beranaknya dua Itu nanti akan yang berikutnya akan beranak dua pula Nah seperti itu Jadi dengan sistem beli bibitan atau indukan yang sudah bawa anak atau bawa cempe Itu teman-teman akan lebih cepat hasilnya Karena dengan teman-teman membeli indukan yang bawa anak Tiga bulan atau empat bulan kemudian teman-teman bisa panen Panen anakan tersebut Jadi tidak terlalu lama untuk menunggu hasil ya Nah ini yang harus teman-teman lakukan Nah kalau teman-teman sudah bisa memiliki hal-hal yang sudah dibahas dari awal Maka teman-teman yang harus dipahami adalah Bagaimana teman-teman merawat anakan tersebut atau cempe itu dari lahir sampai di usia 4 bulan Karena masa-masa kritis itu berada di usia 0 sampai 1 bulan Nah biasanya terjadi kejang Nah seperti ini Ini biasanya yang terjadi kejang Kejang atau kaku Nah itu yang terjadi Nah ini harus diketahui Nah untuk antisipasi itu maka diberikan pakan yang tidak langsung terkena hujan Nah pemberian pakan yang biasanya habis ngarit atau habis ngerumput Masih basah kemudian diberikan ke kambing Itu biasanya terjadi Pada anaknya itu kalau lahir kejang Atau kaku ya Dan kasus ini banyak ditemukan di peternak-peternak ya Itu biasanya yang terjadi Kalau dari medis katanya sih tetanus Tapi kalau di peternak-peternak yang dari Saya ketahui itu biasanya dari pakan Dari pakan Nah itu kemudian Tahapan yang berikutnya adalah Setelah teman-teman mempersiapkan permodalan Kemudian keilmuan Kemudian bangpakan Lalu sudah kandangnya Persiapan kandang sudah matang Kemudian teman-teman sudah memiliki kambingnya atau ternaknya Maka teman-teman yang harus dikuasai adalah Bagaimana teman-teman melakukan perawatan dengan baik Nah perawatan ini bagaimana Perawatan ini melengkapi atau meliputi Pemberian pakan Kemudian kesehatan Obat-obatan Juga rutinitas harian dan mingguan Rutinitas harian itu apa Biasanya pemberian pakan Minum Kemudian ngecek kesehatan Diperhatikan Ngecek itu ya Diperhatikan ada apa Apa Cempi nya tidak mau menyusu Induknya tidak mau menyusui Dan sebagainya Kemudian kalau mingguan Yaitu pembersihan kandang Plus penyemprotan Fastak Atau obat-obat yang lain Di kandang Juga di ternak Tujuannya apa Tujuannya adalah Agar terhindar dari Kutu Atau gatal-gatal Seperti Gudik Nah ini kalau Kambing Bulunya sudah terkena Kutu Ataupun Gudik Maka dia akan kurus Dan lama-lama Produktifitasnya Kurang baik Jadi kalau Teman-teman sudah Perawatan ini bagus Sudah menguasai Kemudian yang berikutnya adalah Pemasaran Nah di pemasaran inilah Penentu Segala Dari usaha yang teman-teman Kerjakan Jadi biasanya teman-teman ini Semua sudah menguasai Tapi saat penjualan Saat pemesaran Nah di pemasaran inilah Teman-teman tidak menguasai Sehingga Hasil yang teman-teman Dapatkan Tidak maksimal Contoh Teman-teman Akan menjual Anakan Usia 4 bulan Kalau teman-teman beli Biasanya itu Sudah di harga 101.500.000 Tapi karena teman-teman Tidak menguasai Penjualan Maka saat ada bakul Atau ada orang yang lain Membutuhkan Teman-teman akan menjualnya 1 juta Atau seribu Karena teman-teman Tidak tahu Bagaimana cara menjual Dan harga Pasaran Yang berada saat itu Nah itu teman-teman ya Jadi Step by stepnya Tahap-tahapan ini Teman-teman harus kuasai dahulu Untuk terhindar dari kerugian Maka teman-teman Ya harus Kuasai semua Ya Karena Yang sering terjadi Apabila teman-teman Sudah usaha Peternakan Tapi tidak memiliki Sistem yang kita bahas saat ini Maka teman-teman Akan terkendala Contohnya Kalau skala besar Lebih dari 70 sampai 100 Ke atas Itu teman-teman Sudah tidak bisa Mengandalkan dengan Mengarit Atau merumput Ya Karena 100 ekor itu Biasanya Kebutuhan pakannya Per hari Itu setengah Cold diesel Kalau untuk Daun singkong Ataupun rumput Kalau rumput Biasanya Satu cold diesel Untuk 100 ekor Nah ini breeding Kalau breeding Biasanya Itu makannya Lebih banyak Kenapa Kalau makannya Lebih banyak Karena Breeding ini Biasanya Menyusui Anak Saat Induk menyusui Maka Tingkat Daya Cernanya Lebih tinggi Gitu ya Pola pakannya Lebih banyak Nah ini yang sering Terjadi Beda dengan Jantan Atau Fetening Kalau fetening Stabil untuk Kebutuhan pakannya Gitu ya teman-teman Maka yang Dipersiapkan Yang paling penting Adalah Bank pakan Karena Di bank pakan Inilah Penentu Segalanya Biasanya Karena Teman-teman Mengandalkan Memang banyak Duitnya Modalnya banyak Kemudian Tidak terhitung Manajemennya Murat Marit Sehingga Semua serba Dibeli Pakan Beli Kosentrat Beli Daun Singkong Beli Odot Pun Beli Sehingganya Kosnya tinggi Saat nanti Teman-teman Panen Menjual Maka Setelah dipotong Kos Pakan Hasilnya Sedikit Nah Itu teman-teman Jadi Silahkan Pelajari Dulu Video Ini Kalau Ada Manfaatnya Silahkan Dipakai Kalau Tidak Ada Manfaatnya Abaikan Saja Kami Hanya Memberikan Edukasi Dari Pengalaman Pengalaman Ternak Yang Selama Ini Kami Kunjungi Dan Kami Rangkum Jadi Teman-teman Ambil Positifnya Saja Semoga Informasi Ini Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat